Yang diganti Timkuasa Hukum dan Birokrasi Universitas Batanghari akhirnya angkat bicara mengenai laporan Yayasan Pendidikan Jambi terkait dugaan penyelewengan jabatan dan penggelapan yang dilakukan baru jajaran Rektorat Unbari. Ketua Timkuasa Hukum Unbari, Pierman Wijaya, mengatakan pihaknya siap untuk menghadapi laporan pihak Yayasan terkait dugaan penyelewengan jabatan, penggelapan, dan dugaan pencucian uang. Namun dirinya menilai bahwa permasalahan Iko sebaiknya diselesaikan dengan mediasi dan tidak perlu sampai ke jalur hukum. Ia mengatakan sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua belah pihak di mana saat Iko dari pihak familia memberikan beberapa persaratan yang saat sekoknya meminta dirinya untuk dijadikan PLT Rektor sekaligus meminta Senatun Bari untuk menyetujui hal tersebut. Pierman menyampaikan pergerakan pihak ketua Yayasan yang melakukan pelaporan kepada Jambi Namun tidak didukung oleh dokumen bukti mako potensi biasnya tinggi Berdasarkan sejarah pendirian, Pierman mengatakan pendiri utama Unbari adalah unsur pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Akta Pendirian No. 9 tanggal 12 Mei 1977 Maka persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui pendiri Menurutnya dualisme kepemimpinan terjadi karena adanya perbedaan tafsir soal Akta Pendirian Maka dari itu Pierman menilai pemerintah perlu mengambil langkah dalam penyelesaian persoalan yang terjadi Yang menambahkan langkah nyata yang harus diambil adalah melaksanakan rapat pendiri Yayasan Lamo dengan agenda melihat dokumen-dokumen yang ada terkait dengan Akta No. 17 tahun 2010 Walaupun ada penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan yang mengharuskan pembentukan Yayasan baru dan menghapus pendiri Yayasan Lamo tidak kemudian bisa melakukan perekayasa terhadap ASER karena hal tersebut akan menimbulkan masalah tersendiri dan juga karena sintes akademika dia tidak mau mendapat label tempat atau tidak bisa bermasalah nah ini yang tentu menjadi penyadaran bahwa tadi Dinda mengatakan ada ASP hukum ya memang ini negara hukum ya tentu harus diadarkan tapi kami percaya bahwa Bapak Oda, unsur hukumusia, dan unsur pendekat hukum lainnya Jika berkaitan dengan masalah pendidikan beliau-beliau masih sangat paham bagaimana dunia pendidikan itu ya apalagi Yayasan yang menyangkut dunia pendidikan tetapi tadi saya sampaikan dan mudah-mudahan lebih mengedepankan apa semangat untuk atau apa namanya spirit untuk menjaga nama besar rumah ini Sementara itu kuasa hukum unbari lainnya Ahmad Zulfikar menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 dengan Yayasan Pendidikan Jambi tahun 2010 sebagaimana yang diklaim oleh anak-anak dari al-mahum Hasib Kalimudin Zag Hasid milik Yayasan Lamo tidak bisa dipindahkan ke Yayasan baru karena harus melihat aturannya dari adik ALT pada Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 aset Yayasan Lamo tidak bisa dipindahkan ke Yayasan Baru sekalipun pendiri Yayasan Baru tersebut merupakan pendiri Yayasan Lamo dalam hal itu ia menyarankan melakukan pembedahan terhadap adik ART Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi yang disahkan oleh notaris, PDSK Pembentukan Dewan Pembina, pengawas, dan pengurus siapa mitra usaha Yayasan dan apa saja sektor usaha Yayasan sekarang kita semangatnya bagaimana kalau ini tidak ada di TikTok berarti semangatnya harus kembalikan ini siapa yayasan yang mengelola Pembari nah secara hukumnya tadi saya jelaskan kita minta kesini adalah pemerintah daerah yang punya perat untuk menarik persoalan ini di Masan Jaya, Cek TV Ngabar k울oa eg pada saat itu